selamat menikmati malam hari ini kita akan membawakan kisah dari mana ini Kang surya ini kisah kiriman dari sebut saja Mbak Nina katanya ya jadi kebetulan settingnya ini kalau nggak salah waktu dia masih kuliah di salah satu kampus di Jawa Timur ya di sekitar Jember katanya dan kalau nggak salah itu itu sekitar tahun 2016 ya Pak cek jadi ya lima tahun lalulah kejadiannya kayaknya seru ini Kang surya ceritanya ya Anu apa Mbak Nina ini infonya sebenarnya sih baru pindah tempat kos baru tapi ya sebenarnya nggak ada masalah di tempat kos itu tapi ya entah beberapa minggu kemudian kok ada sesuatu itu sehingga mereka apa ya terutama Mbak Nina sendiri ya bersama temannya benar-benar kaget dengan kejadian itu kalau gitu monggok Kang surya dikisahkan untuk para sobat baru kisah Oke Pak cek jadi seperti yang dijelaskan tadi Mbak Nina ini punya teman akrab ya walaupun beda apa beda kampus beda kampus atau beda jurusan ini enggak dijelaskan di ceritanya tapi kalau nggak salah mereka ini dulu waktu sekolah-sekolahnya itu pernah jadi teman akrab jadi walaupun waktu kuliah itu beda jurusan jadi kayaknya sih mereka itu akrab banget akhirnya pada suatu ketika mereka mungkin saling kontak sepakat untuk mencari tempat kos bareng jadi tempat kos bersama ya karena kebetulan mereka mungkin sudah kenal dari jauh ya sudah akrab banget mereka pun sepakat nyari tempat kos baru dan ada tempat kos yang memang tempatnya lumayan bagus harganya juga sesuai apa yang mereka budget mereka serta tempat itu kayaknya ya bener-bener selera mereka berdua lah jadi kayaknya ideal banget gitu nah waktu menempati kos pertama dari pindahan sampai dengan apa beberapa hari pertama ya sebenarnya enggak ada masalah tempatnya juga nyaman disitu juga banyak teman-teman lain yang memang apa ya eh mahasiswa-mahasiswa yang akrab dengan mereka jadi mereka berdua merasa enjoy di sana apalagi ya enggak ada hal-hal yang aneh lah cerita-cerita kedeng apa dengar-dengar cerita yang serem atau apa mereka enggak ada pikiran sama sekali ke arah sana karena bayangannya katanya yang penting tempatnya itu aman gitu aja pada suatu hari ini Mbak Nina ini kan dengan satu teman satu kamarnya teman akrabnya itu namanya Mbak Beti katanya nah Mbak Beti ini waktu itu beberapa hari menjelang acara jadi ada acara gitu Pak Cek Mbak Beti ini waktu itu di kampusnya itu ada acara kayak pentaseni dan kebetulan dia ikut tampil beberapa hari sebelumnya itu sudah sudah kayak sibuk banget gitu mulai dari apa eh menyiapkan acara terus berlatih bersama dengan teman-temannya mungkin ya kayak semacam pentaseni atau apa gitu bahkan sampai-sampai Mbak Beti ini kabarnya selain nyiapkan kostum dan wardrobe mungkin ya itu juga nyiapkan beli alat make up baru gitu wah ini luar biasa bagi bagi Mbak Nina teman sahabatnya ini karena mungkin ya kalau sampai beli make up baru seperti itu ya berarti acaranya mungkin bener-bener apa ya dinantikan oleh Mbak Beti sendiri nah kalau enggak salah itu acaranya pentaseninya itu pas malam minggu Pak Cek sayangnya ketika Mbak Nina di apa ditawari untuk datang menonton Mbak Nina itu sudah ada janji dengan apa dengan pacarnya malam minggu itu mau mau keluar terus mau nongkrong bareng-bareng dengan teman satu geng pacarnya katanya gitu akhirnya ya oh ya sudah enggak papa deh yang penting apa kamu sudah tak tawari nonton kalau misalkan enggak bisa ya enggak papa nah karena walaupun sahabat dekat itu ya Mbak Nina ada rasa kayak apa ya berat juga nih enggak bisa nonton sahabatku tampil padahal kayaknya ini acara yang sudah dinantikan dia gitu tapi karena memang dia sudah terlanjur janjian ya akhirnya enggak enak juga bingung nih mau belain pacarnya atau belain nonton acara sahabatnya katanya gitu nah sampai menjelang hari H itu apa Mbak Beti ini sangat sibuk hingga akhirnya waktu sore hari ya pas hari Sabtu sore ini Mbak Beti ini bener-bener menyiapkan semua berkemas alat makeup barunya juga dibawa kostumnya dibawa semua dia setelah apa jam setengah empat itu sudah berangkat duluan ke kampus nah sementara Mbak Nina ini kan nunggu habis mahrib ya ya di akhirnya mandi-mandi sampai agak lama menjelang mahir itu pacarnya sudah datang jemput dia di kosan ya akhirnya Mbak Nina sama pacarnya berangkat pergi mungkin ya kayak semacam malam mingguan gitu lah Pak Cek kumpul dengan beberapa teman terus juga makan-makan mungkin nongkrong atau ada acara lain gitu akhirnya ya waktu itu mungkin Mbak Mbak Nina sempat apa ya kayak mantau di sosmednya temannya itu sahabatnya itu kayaknya sih di WhatsApp pun nggak balesin mungkin lagi sibuk gitu ini ya sudah lah mungkin persiapan tampil mending nggak nggak dikanggulah besok aja aku tunggu ceritanya gitu mungkin nanti malam kalau sudah selesai pasti akan cerita sampai larut malam biasanya gitu itu memang katanya Mbak Nina akhirnya setelah apa beraktifitas bersama dengan pacarnya dan teman-temannya sampai akhirnya menjelang malam sekitar jam 10 ini Mbak Nina sudah diantar pulang ya waktu itu sih malam minggu walaupun sudah anu mak katanya masih rame kondisinya jadi jam 10 itu diantar pulang sampai di kosan itu kira-kira jam setengah 11 nah jam setengah 11 itu kondisi kos sudah sangat sepi karena waktu itu waktu bertepatan dengan akhir pekan jadi beberapa teman kos itu sebagian besar itu banyak yang pulang katanya kecuali ya mungkin Mbak Nina karena ada janjian sama pacarnya banyak dan teman-temannya terus Mbak Peti ada acara pentas seni di kampusnya jadi ya kayaknya saya mereka berdua jelas-jelas nggak nggak pulang jadi ya jadi penghuni kos untuk di akhir pekan itu nah Mbak Nina ini masuk ke kamar kos ya mungkin dia agak agak capek gitu ya dia begitu membuka pintu kamar kondisi itu masih gelap gulita kondisi gelap tapi kayaknya Mbak Beti sudah pulang jadi dia lihat sahabatnya itu tidur di atas kasurnya gitu Pak Cek bumen sudah pulang acaranya mungkin nggak sampai larut gitu ya cuman mau bangunin juga nggak enak mau nyalain lampu juga takut terbangun mungkin dia capek pikirnya gitu cuman waktu itu Mbak Nina sempat kepikiran sahabatnya ini tidur itu dalam kondisi masih pakai make up katanya Pak Cek jadi ya mungkin entah dia tampil sebagai apa entah mungkin teater atau apa kok mukanya itu kayak make upnya itu tebel banget katanya jadi bedanya itu tebel terus apa ya lipsticknya juga merah tebel gitu ya sebenarnya waktu itu Mbak Nina sempat kepikir apa ini anak tak kerjain ya tak foto aja terus tak upload di sosmed ya istilahnya iseng lah gitu atau tak kirim ke grup gitu grup temen-temen apa kenalannya yang dia satu grup sama Mbak Beti gitu tapi Mbak Nina baru inget Oh iya sih tadi gara-gara main sama main sama temen-temen sama pacarnya kayaknya kayaknya dia tadi sempat video-video foto-foto baterai di ponselnya itu habis jadi ya pengen motret tapi ya sudah lah diarin aja kasihan juga jadi dia Mbak Nina ini membatalkan niatnya untuk ngerjain sahabatnya akhirnya ya dia memilih untuk apa ngecas HP-nya di meja Rias itu dan di situ memang masih ada alat make upnya siapa alat make upnya Mbak Mbak Beti tapi alat make up yang lama gitu itu yang ditinggal di meja itu menggeletak dan kondisinya terbuka ya akhirnya Mbak Nina mungkin ngecas HP-nya dia kemudian pergi tidur lah sama-sama capeknya kayaknya jadi ya masing-masing kan punya acara sendiri di malam itu keduanya tertidur nyenyak nah ketika tertidur ini Mbak Nina itu masih apa ya masih ingat pada malam itu dia itu enak-enaknya tidur nyenyaknya tidur ya dia itu katanya sempat bermimpi wajik ya mimpinya itu mimpi aneh gitu dia itu ngerasa kayak ya mungkin apa ya dia itu merasa lagi ada acara Agustusan katanya lagi ada acara Agustusan disitu ada Mbak Beti ada pacarnya juga mereka itu acara Agustusan yang kayak bikin lomba make up dengan mata tertutup katanya gitu jadi ya Mbak Nina ini katanya kayak di make up gitu dengan mata tertutup jadi mukanya itu ya kayak dirias lah jadi seolah ikut lomba gitu dalam mimpinya itu yang diusahkan Mbak Nina sampai akhirnya terus nyenyak tidur nggak terasa itu sudah menjelang pagi sudah subuh Mbak Nina kan bangun dari tempat tidur dia lihat waduh kok anu ya Mbak Beti sudah nggak ada di kasurnya apa mungkin dia sudah pergi duluan ada acara lagi atau mungkin minggu pagi ada masih ada kegiatan di kampus cuman kok subuh-subuh kok udah menghilang gitu masa ke kamar mandi karena di kamar mandi juga nggak nggak kedengaran ada suara orang gitu ya akhirnya Mbak Nina ini hanya sekedar bangun dan dia pikirannya pertama itu yang ngecek HPnya lah barangkali semalam ada apa ada notifikasi yang terlewat atau apa gitu karena biasanya kalau mereka berdua nih kan sama-sama pegang kunci kamar gitu biasanya ya kalau ada salah satu yang keluar gitu kan kuncinya kadang-kadang juga ditinggal atau dibawa takutnya Mbak Beti pergi duluan gitu nggak nggak konfirm ke dia dia nyalakan HP lah posisi ponsel HPnya yang di cas itu kan di dekat meja rias awalnya Mbak Nina juga heran ini kok alat rias yang tadi tergeletak terbuka tadi malam itu ya ini kok berantakan semua jadi berantakan itu dalam artian kayak habis dipakai tapi berserahkan kemana-mana jadi apa ya beberapa alatnya itu kayak terlempar kesana kemari gitu agak kaget juga Mbak Nina dan dia lebih kaget lagi ketika pas di depan cermin meja rias itu dia itu melihat mukanya itu bener-bener kayak dirias tapi berantakan banget Pak Jack jadi ya apa kayak dikasih lipstick tapi nggak karu-karuan terus Ecedo juga dipakai di pipi di wah pokoknya waktu itu dia kayak dikerjain lah jadi Mbak Nina ini sedikit emosi juga waduh tadi malam pingin ngerjain sahabatnya si Beti pingin dipotret waktu tidur malah pagi-pagi gini malah dia yang kena kerjain duluan pantesan alat makeupnya yang lama ini berantakan bahkan sampai ada salah satu itu yang sampai habis gitu Mbak Nina jengkel dia sambil nunggu HP nyala dia itu pingin nelpon pingin nelpon sahabatnya ini nah ketika ponsel sudah nyala disitu banyak notifikasi Pak Jack dan salah satu notifikasinya itu malah ada dari Mbak Beti itu dikirimnya itu tadi malam menjelang tengah malam gitu jadi notifikasi itu bunyinya dia gak bisa pulang ke kos malam itu karena masih ada evaluasi acara bersama dengan panitia dia cuma pesen sama Mbak Nina kayaknya alat rias ku yang lama itu tadi tergeletak di meja tolong dong dimasukkan ke lemari soalnya itu alat rias kenang-kenangan dari omnya dari luar negeri katanya gitu dia takut apa ya dikira tergeletak di meja terus sudah gak dipakai akhirnya dipinjem sama Mbak Nina jadi ya dia bilang tolong masukin dong itu alat rias ku yang lama masih tak pakai kok katanya gitu Mbak Nina juga kaget nah terus kalau ini sahabatnya tadi malam itu posisinya masih di kampus gak pulang nginep di sana ada evaluasi bareng nah yang tidur di sini siapa tadi malam lah terus kalau tadi malam sudah dikunci beneran sama dia kamar yang berantakin alat make up di meja ini siapa terus yang merias dia itu siapa juga ya Mbak Nina bingung bahkan dia itu sempat ngecek kondisi tangannya juga bersih karena khawatirnya apa tadi malam aku mimpi ini ngelindur apa ya kayak terbangun dengan sendirinya terus make up sendiri tapi kok kedua tangannya bersih sementara kondisi meja itu berantakan semua bingung akhirnya Mbak Nina waktu itu segera nelpon sahabatnya Mbak Betty dan kayaknya Mbak Betty juga masih pagi itu masih belum bangun dia bercerita kalau kalau bisa lekas pulang kekos deh ada yang perlu kita omongkan Mbak Betty ya sempat tanya ada apa ya sudah pokoknya kekos dulu nanti aku ceritakan akhirnya ya pagi itu cepet-cepet Mbak Betty pulang kekos duluan dan di dalam kamar ini katanya dua sahabat itu yang menceritakan pengalaman yang dialami Mbak Nina entah siapa yang tadi malam tidur di tempat tidurnya Mbak Betty dan siapa pula yang membuat mukanya Mbak Nina berantakan sama alat make up sekaligus siapa pula yang memakai alat make up sampai rusak berantakan seperti itu itu masih belum terjawab sama Mbak Nina dan Mbak Betty dan katanya saya mereka hanya bertahan satu bulanan lah di kos yang baru itu karena merasa tidak nyaman dengan kejadian yang mereka alami jadi itu kisahnya dari Mbak Nina Pak Jack ya kayaknya sih alat make up tadi itu menarik untuk dimainin sama pengguninya karena ada beberapa kejadian yang seperti itu jadi mungkin pengguni di kamar itu tertarik dengan barang-barang yang dibawa oleh mereka kalau pernah pernah dengar sih dan pengalaman sendiri ini apa bonekanya teman Pak Jack tapi ya kalau alat make up baru kali ini ya mungkin ada ketertarikan ke alat make up itu Kang Suri ya bisa jadi juga sih ya kita nggak tahu juga ya oke terima kasih Kak Nina atas kiriman kisahnya dan untuk sobat pemburu kisah terima kasih telah menyimak kisah hari ini jangan lupa untuk like subscribe serta tinggalkan komentar di bawah serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati